hai 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 alright guys welcome back to my channel ya IGTV family nah disini kita lanjut bermain Mobile Legends Adventure dan kali ini kita push tower webel nggak ada kerjaan guys gabut kita push tower aja deh ya Oke kemarin saya bilang tempat malas ya nge-push tower ya kali ini kita push tower aja oke kita pakai hmm kita sudah disini kita sudah pakai si mistia ya oke ya kita pakai gini dulu guys ya kalau kalau stak baru kita ini guys stak baru kita otak atik ya oke lanjut gas aja dulu kita kali dua aja ya jangan lupa Oke centang oke mantap ini masih bisa oke kelar guys lanjut ya kenal saya tahu juga pasti kalian memiliki guys pasti kalian berpikir eh oke gak sejabang bikin konten push tower jangan cuma skip bisanya ya karena ada yang bilang kemarin kan enggak 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 tertantang ya kalau misalnya enggak bisa push ya cuma bisa skip-skip ya udah 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 ada kroser rupanya pantas waduh mati kita pengen jela guys oke 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 masih bisa masih bisa oke tuh makasih sakit juga nih ya kritikalnya si Natan ini guys ya nah tapi kalah lah guys ya kalah sakit sama kari guys kalau kari itu sebentar mampus itu ya oke kita lanjut lantai berikutnya lantai berikutnya Oke nice saharnya kena campersadanya bebas hati-hati kita bisa kena ikat ya kita kena ikat ya satu oke Oh tapi timnya semuanya sudah habis guys mantap Oke lanjut tim 2 ya di sini enak guys ya ada mistyak jadi musuh kultinya kena cancel kena cancel guys ya oke sudah ulti semua tim oke gas saya mantap gak tetap kocok aja roto guys ya yang lain kena 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 sil ya kena kurung ya ini ini Natan ini lumayan juga guys ya cuma ya itu guys ya ini butuh waktu ya buat ngurungnya ya keluarin ulti nya itu ya yang ulti nya itu aja keluarin bayangan dulu guys nah bayangannya tuh yang ngeblok ngurung-ngurung musuh ya guys ya nah itu agak makan waktu sih guys ya biasanya keburu mati duluan si Natan ya guys tapi biasanya bukan itu yang di 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 harapkan dari Natan ya yang diharapkan dari Natan tuh energi musuh tuh diblokir guys jadi musuh enggak bisa ulti nah itu yang diharapkan misalnya Oberon nya enggak bisa ulti kan langsung mati nah itu yang diharapkan itu 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 cepat tuh guys kalau ngeblok maka lok-ngelok energi ya 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 ngeblok Terima kasih. kita lanjut lagi selamat menikmati oke enak banget guys ya ada mistyya ya kayaknya mistyya ini gak mesti harus high star guys ya high star itu kalian butuhkan kalau player kalau lawan-lawan kayak gini musuh-musuh yang kayak gini kemungkinan itu yang full orlay sudah lumayan enak lah guys ya yang full orlay ya yang enak full orlay juga bisa guys tapi ya skillnya kurang optimal lah ya guys ya karena kalau full orlay itu kan dia sudah bisa ram skill level 6 guys ya nah itu yang ram skill level 6 itu yang mantap cor-gacor ya oke paling tidak cancel ultinya bisa banyak kali gitu ya kayak misalnya slow knock punya guys ya itu hidupinnya lebih cepat ya macam-macam guys ya paling tidak ya vessel nya sudah max lah ya waduh apakah sanggup Nathan sanggup kakau meng carry atau kakau mati mati dia guys oke kita coba gini guys kita cam si headshot nya nih ya headshot nya diganggu oh kalau kena cam kemana musuhnya kena cam waduh oke bisa guys bisa menang guys heal lagi heal lagi mantap nih heal lagi heal lagi ini kan lumayan guys ya heal sama ngebuff ya ngebuff ally ya ngebuff ally nya tuh bagus juga ya jadi ally kita tuh gak bisa kena gak bisa ini kena cc guys ya untuk sekian detik ya ini gak bisa kena cam gak bisa kena ya gak bisa kena stun ya ini bang hybrid hybrid ini kenapa enggak nexus ya pasti guys kalau kalian lihat saya punya hybrid ini kenapa enggak nexus ya karena itu guys ya saya mau farming mereka punya emblem ya guys ingat saya mau farming mereka punya emblem apakah badang yang keras itu bisa ditaklukkan ada oh karinya sibuk menghajar ini si yuzhong kan mati yuzhongnya langsung badangnya mati juga ya memang karinya ggw plate guys kalau ajar-ajar musuh yang apnya tebal sebentar doang abis musuhnya nah lagi itu ya mantul jadi karinya akan selalu kita pakai ya di miracle tower ya guys ya mia aktus mia ya lebih sakit ya sekarang guys ya karena aja ada skill crystal nya itu guys ya yang bikin mia itu bisa dapat damage yang lebih bagus daripada curry tapi kita tidak tahu ya apakah bukan mia itu kan dari ssr ya hero ssr jadi ssr ya dapat upgrade apakah nanti curry jadi dapat upgrade juga menjadi pur curry ya ini kita tidak tahu guys ya apakah makin sakti ya tidak tahu juga ya guys tapi untuk untuk cincet mirage yang berikutnya guys ya di bulan ini pasti tidak ada karena hari ini adalah tahun terakhir ya bulan juni juga saya belum tahu apakah akhir akhir bulannya ada ya kalau dekat dalam waktu dekat ini belum ada karena di test server masih belum ada ya apakah pertengahan atau akhir saya tidak tahu apakah awal julie saya tidak tahu yang pasti yang saya tahu saya dengar-dengar itu adalah 3 hero collab guys ya 3 hero collab siapa bang apakah ais bel hestia oh tidak guys guys itu yang versi lama tidak bakal muncul kembali ya sekarang adalah collab dengan anime yang baru ya nah jadi karena ini anime yang baru pasti nanti hero nya ya limited edition lagi guys ya oke anime nya mudah-mudahan anime yang kita kenal anime yang populer ya guys ya saya terus terang guys ya itu anime nya yang find girl in dungeon game itu yang kayak ice belestia itu saya tidak pernah tahu guys ya tapi saya setelah muntun keluarkan saya baru saya nonton itu anime nya itu guys lumayan bagus anime nya banyak muntun itu suka-suka yang bici-bici seksi-seksi bici-bici gitu nah kalau saya rasa ya kalau saya rasa ya kalau dari sekian selu ya dari sekian ada yang nge-share 8 8 anime ya 8 anime ya 8 anime terus 8 anime itu ada ini guys 8 anime itu ada one piece ya karena disitu ada gambar nami ya terus ada gambar gambar ya itu ya guys ya konan itu ya cewek itu ya konan itu ya ceweknya si si kudo itu guys ya itu tapi saya rasa konan tidak ada seksi-seksinya jadi saya rasa image seksi-seksi itu gak ada dari konan guys jadi konan itu tidak mungkin kalau one piece bisa jadi ya karena nami selalu seksi ya sama si Robin ya kalau yang lain ada lagi anime lain guys itu family ex family apa family spy ya family spy ya yang hanya itu guys ya tapi saya rasa itu juga tidak ada image seksinya ya jadi saya rasa itu tereliminasi juga ya ini ya kita coba begini sih udah betul disini nah gini nah ya sudah jadi ada 3 anime sudah saya sebutkan ya terus yang keempat itu ada fairy tale guys ya fairy tale ini salah satu salah satu yang anime yang menggambarkan keseksi-seksian dan bici-bici juga guys nah ini agak cocok tapi gak tau apakah ini yang dipakai ya kalau one piece fairy tale bisa cocok guys kalau tadi konan sama apa tadi konan sama siapa tadi guys spy ex family ya nah itu gak masuk guys terus ada 4 lagi guys 4 lagi itu ada ada siapa ya kemarin siapa ya oh ada itu guys demon slayer ya tapi demon slayer di luar dari 6-6-6-6 juga gak ada itu saya rasa enggak 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 bakal guys oke disini kita gagal sudah dua kali kita coba kita coba tukar tim aja terus ada anime lain lagi sebentar guys saya coba cari dulu anime apa ya sambil kita cincong-cincong lah guys gagal juga wah ini pasti susahnya nih gagal garas ini siapa namanya ini gavananya nih guys sebentar guys saya cari gambarnya dulu ya ini guys naruto guys naruto saya rasa di ninja itu tidak ada yang seksi-seksi bikinnya kecuali kecuali itu aja siapa namanya siapa gurunya naruto yang mati siapa itu ya makasih terus itu ya gurunya naruto yang mati siapa yang lain gak ada seksi-seksi bikinnya gak ada guys terus ada lagi satu saya gak tau anime apa saya gak pernah nonton satunya itu ada attack on titan guys attack on titan ini ya saya lihat gak ada juga yang untuk seksi-seksi bikinnya itu gak ada guys karena kalian tau lah guys Moonton itu ya pasti mencari seksi-seksi yang bikin-bikin sama kayak find a girl in dungeon itu kan seksi-seksi itu kan seksi-seksi terus bikin-bikin bikin-bikin itu kayak maksudnya seksi-bikin itu kayak nakal-nakal gini-ginit nah itu guys ini gak bisa sih harusnya tadi itu yang udah bener ini udah bener ini nah kita coba lagi ya jadi dari kayak tadi ya saya sebutkan ya one piece ya one piece terus Conan ya terus PXFamily Attack on Titan Fairy Tail sama Fairy Tail ya sama siapa namanya Demon Slayer sama saya gak tau siapa 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 saya gak ngerti ya yang ada yang ada sexy bici nya tuh ya ini kalian tau lah guys si one piece nami ya sama si si apa ini Fairy tale Fairy ini banyak guys sexy bici kayak si Erza si Lucy Marie ya banyak guys karakternya guys hero-heronya banyak tapi kalau yang dari dari fairy tale ini saya rasa cocoknya buat skin guys kayak Enatsu gitu cocok buat skin Valir kayak Erza gitu cocoknya buat skin nya mungkin Ios Silvana gitu ataupun Lucy cocoknya buat Sipra nah kayak gitu ya guys kan Sipra kan sama kayak Lucy sama sama juga itu yang saya pikir guys ya cenderungnya dua ini guys kalau saya pikir ya one piece sama fairy tale ya tapi yang lain tuh sudah tereliminasi karena gak ada seksi dan bicinya tapi apakah Moonton sanggup ini karena ini dua ini termasuk dua anime yang populer ya populer pada zamannya guys kalau sekarang sih one piece masih hot tapi kalau fairy tale ini sudah agak saya enggak tahu kalau saya rasa sudah agak padam sudah tamat kayaknya fairy tale apakah Moonton berani bayar mahal one piece atau mungkin Moonton ambil yang agak murah dikit kalau saya rasa agak murah dikit ini fairy tale guys tapi saya enggak berani jamin yang mana yang bakal diambil sama Moonton saya bakal kirim ke sini aduh gambarnya saya bakal kirim gambarnya ke sini ini nah nah eh manet ya tuh saya kirim lagi supaya kita langsung lihat ya saya kirim lagi oke aduh ini gara-gara fokus sama bicara tentang anim kita pula gagal gagal tembus ini oke kita coba lagi mati 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 gak panah mati gak panah mati mati oke natanya mati kepananya oke nice akhirnya kita kita pause dulu guys sekarang saya mau kirim pesan dulu nah ini guys kalian bisa lihat sendiri aduh mana tadi wah somplet nanti guys saya kirim lagi nanti kita langsung buka whatsapp ini dapat bocoran dari teman guys teman di group nah ini kita buka nah ini guys ya bocorannya itu ada si siapa itu family spy x hunter ya saya enggak tau lah ya terus one piece fairy tale terus yang nomor 4 saya enggak tau siapa terus itu yang nomor 5 itu demon slayer nomor 6 itu naruto nomor 7 konan nomor 8 itu attack on titan ya saya rasa nomor 2 atau nomor 3 ya tapi kalau one piece mahal ya opsi opsi terbaik muntun adalah fairy tale guys ya opsi yang masuk akal menurut saya daripada yang lain saya enggak tau ya pokoknya sexy bitchy itu adalah selera muntun karena menjual guys ya menjual lebih menjual guys ya sexy bitchy ya kalian tau sendiri enggak ya sexy bitchy ya kayak si nanti kita coba lihat ya estia estia kalau ice enggak gitu sexy guys ya kalau ice ice ya ice itu enggak gitu sexy tapi ice juga dulu seharusnya kalau memang dijadikan skin itu cocoknya fighter 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 kayak freya gitu ya tapi ternyata dijadikan hero baru ya muntun belum ada collab untuk skin doang muntun selalu collab untuk dml ini collab nya hero guys ya hero baru tuh itu leak nya guys ya udah dapatnya dari info teman-teman grup lah ya jadi kalau kalian suka yang mana guys ya kalian suka anime yang mana saya pribadi 7 anime itu saya nonton guys yang nomor empat itu saya enggak nonton saya enggak tahu makanya saya enggak tahu ya jadi tapi saya berharap ya Hai kalau yang lain tuh enggak ada icu-bicinya yang ada icu-bicu cuma One Piece dan Fairy Tail oke mudah-mudahan cuma dua itu guys ya Oke guys ya untuk videonya sampai disini aja dulu jika kalian suka dengan videonya please tekan tombol like nya jangan lupa di-share dan subscribe dan komen terima kasih sudah menonton see you next video bye bye